Halo selamat pagi kelas 1 Hari ini kita akan menggambar seperti yang di layar kita Hari ini kita akan menggambar rumah Biasa kalau di rumah kita menggambar di kertas Hari ini kita menggambarnya di komputer ya Oke, ini kita menggambar nama aplikasinya adalah Paint Microsoft Paint Jadi langkah-langkah pertama untuk mengambil tempat menggambar kita ini Atau Microsoft Paint Langkah-langkahnya adalah Oke, yang pertama kita ambil dari tombol Start Ada gambar Start disini atau Windows Lalu nanti ada All Application Nah, kalau sudah langsung seperti ini Tinggal kamu cari namanya Windows Accessories Dari huruf W Oke, ini ada Windows Accessories Lalu ada namanya P Nah, ini tinggal kita klik sekali Nah, muncul dia inilah tampilan kita untuk menggambar Menggambar rumah Nah, pertama kali kita mau menggambar dia Bingkainya Menggambar bingkainya Kita menggunakan icon rectangle Icon rectangle disini ada Rectangle ini gunanya untuk menggambar bentuk persegi Nah, caranya tinggal kamu klik Oke, kamu klik Arahkan kursornya ke sudut atas Lalu klik tahan Tarik sampai dia ke bawah Oke, sudah jadi bingkainya Nah, ini dia Untuk langkah yang pertama Selanjutnya Kita akan masuk menggambar rumah Kita tetap menggunakan icon rectangle Oke Tapi, ketebalannya atau sizenya Kita pilih dia yang pertama Paling atas Tinggal kamu klik sekali Oke Tinggal klik tahan Ditarik Oke, ini dia Tidak usah besar sekali Cukup seperti ini Nah Kalau sudah Kalau sudah Kita mau membuat atapnya Nah Menggunakan icon line Icon line Gunanya untuk Menggambar garis lurus Nah, tinggal kita klik aja sekali Lalu, arahkan kursornya Klik tahan dan tarik Klik tahan dan tarik Oke Pastikan dia di tengah Selanjutnya Juga seperti itu Dari yang kiri Klik tahan dan tarik Oke Nah Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Oke Kalau misalnya salah Garisnya Bisa kita undo Atau dia kembali Ke langkah sebelumnya Nah Nah Kalau misalnya kurang panjang Atapnya Nah, ini ya Oke Misalnya dia harus pas Kena Seperti ini Kita klik tahan dan tarik Oke Kalau sudah Kalau sudah seperti ini Coba ya Ibu ulangi yang ini Oke Nah Nah Bila kita mau buat Jual Jadi kita gunakan Kembali icon line Arahkan ke atas Nah Pastikan dia gambarnya Atapnya dia Lurus ya Biar nanti Biar nanti kalau ada angin Atapnya gak rubuh Nah Kalau sudah Kita tinggal membuat Garisnya disini Caranya Menggunakan icon line Kadang Kita gak nampakkan Gak nampak Jadi Supaya tampilan gambar kita ini Besar Kita pilih Icon magnifier Ini dia Magnifier Gunanya untuk Membesarkan tampilan gambar Lambangnya seperti kaca pembesar ya Kita tinggal klik Nah Dia akan Gambarnya besar Kita pilih line tadi Lain kita satukan Pastikan Pada saat menyatukan garis Harus betul-betul kena dia Nanti Kalau tidak Pas Tidak ketemu garisnya Maka Begitu kita warnai nanti Akan Warnanya Bocor Atau keluar Oke Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal kita Hapus bagian yang tidak perlu Yang di tengahnya ini Menghapus gambar Kita gunakan Icon erase Icon eraser Ini dia Gambar penghapus Tinggal kita klik Tahan Klik Klik dia Tahan Kita menghapus Seperti kita menghapus Kalau salah ada di buku Kan tinggal kita Hapus Oke Begitu juga dengan yang di atas Ada yang Lebih Ini dia Nah Nah Di sini Masih ada Dia Garis yang tidak terhubung Kita harus menghubungkannya Menggunakan icon pensil Seperti gambar pensil Pensil ini gunanya untuk menggambar bentuk Dia sesuai kemana yang kita arahkan Oke Selesai Untuk gambar rumah Bu Pintunya belum Oke Kita gambar pintunya Menggunakan icon rectangle tadi Tinggal kita klik Tahan Dan tarik Oke Ibu mau kembalikan tampilannya Ke 100% Kita ambil dari Tanda kurang Di sudut kanan ini Lalu pilih rectangle Nah Tinggal kita buat Seperti ini Oke Nah Sudah jadi pintunya Sekarang untuk jendela Klik Tahan Tetap pakai Menggunakan rectangle Oke Nah Begitu juga Jendelanya Kita gunakan icon line Klik Dia Tahan Tarik ke bawah Oke Lalu Tahan lagi Dari kiri ke kanan Nah Jendelanya Satu sudah selesai Yang kita gunakan Ada Tiga Jadi caranya Kita pilih select Ini ada Icon select Select ini gunanya Untuk Memilih gambar Klik dia Tahan Tarik Kalau sudah selesai Kita mau copy Atau membuat Gambar jendelanya Jadi tiga Jadi kita tidak usah lagi Capek-capek Untuk Menggambarnya Sampai tiga kali Jadi kita pilih copy Nah ini ada copy Lalu pilih paste Di sebelahnya ada paste Nah Tinggal kita Tarik ke sebelahnya Lalu pilih lagi paste Sudah jadi Tiga Oke Sampai disini Untuk gambar rumah Sudah bisa mengerti ya Tapi kayaknya Ada yang kurang Ini dia Gagang Pintu kita Untuk membuka Kita gunakan Icon oval Icon oval Oke Tinggal kita klik Tahan tarik Nah Sudah selesai Untuk gambar Rumah Sekarang kita mau Menggambar Pohon Kita menggambar pohon Menggunakan Icon pensil Tadi pensil Gunanya Untuk Menggambar bentuk Dia Pensil ini Kita penggunaannya Sama kayak Kita menggunakan Pensil di kelas Untuk menggambar Oke Caranya tinggal Klik Tahan Klik tahan Nah Kamu arahkan Kemana Mau Dibuat Gambarnya Misalnya Ibu Mau gambar Pohon Oke Nah ini Harus Kita pastikan Dia Terhubung Oke Tinggal kita Buat Gambar Pohon Nah Seperti ini Kalau misalnya Kamu kurang Kurang Menarik Gambarnya Lalu kita Pilih aja Ando Nah Dia akan Mengulang Oke Seperti ini Oke Kalau sudah Selesai Nah Sudah Untuk gambar Pohonnya Lalu Kita mau Gambar Rumput-rumput Di sini Caranya Pakai Menggunakan Masih menggunakan Pensil Tinggal kita Buat seperti ini Nah Ini gampang Tapi Harus Kamu pastikan Garisnya Terhubung Dengan Garis yang lain Misalnya Garis Dari Pohon ini Ke Rumah Oke Ini dia Harus Kamu pastikan Kalau Misalnya Kamu nanti Tidak Tidak Terhubung Garisnya Maka Begitu Kamu Mewarnai Maka Warnanya Akan keluar Dari Jalurnya Yang ini Untuk Memastikannya Pilih Magnifier Kaca Pembesar Tadi Nah Arahkan Kemana Dia Nah Ternyata Ini Belum Terhubung Ambil Lagi Pencilnya Oke Selesai Mis Kayak mana Cara Mengembalikannya Nah Ini Pilih Tanda Kurang Jump Out Maka Akan Kembali Ke 100% Nah Tinggal Kita Gambar Matahari Di Sini Dan Bunganya Cara Menggambar Pot Bunga Ada Disini Iconnya Namanya Pentagon Nah Ini Pentagon Tinggal Kita Klik Tahan Tarik Oke Cukup Kecil Aja Lalu Bunganya Bunganya Lalu Pilih Iris Pilih Iris Kita Hapus Yang Atasnya Kita Membuat Pot Lalu Pilih Line Satu Kan Oke Pot Sudah Selesai Tinggal Tinggal Buat Bunganya Caranya Menggunakan Icon Bisa Menggunakan Pensil Bisa Menggunakan Icon Kurve Ini dia Kurve Ini gunanya Untuk Menggambar Garis lengkung Nah Kita Buat Daudnya Dulu Ini Batangnya Dari atas Ke bawah Oke Ini Garisnya Terlalu Kecil Atau Terlalu Tipis Kita Ando Dulu Sekali Pilih Size Pilih Yang Nomor Tiga Oke Kita Klik Tahan Wambis Kebesaran Rupanya Ando Lagi Kita Pilih Yang Garis Kedua Klik Tahan Tarik Nah Kurve Ini Untuk Menggambar Garis Lengkung Caranya Yang Kita Buat Seperti Ini Klik Garis Nih Tahan Tarik Dia Kemana Yang Mau Dilengkung Oke Misalnya Ini Lihat Dua Kali Bisa Ditarik Supaya Melengkung Klik Sekali Lepas Klik Sekali Dilepaskan Oke Kita Buat Satu Lagi Di Sini Yang Kecil Klik Tahan Tahan Tarik Klik Tahan Ditarik Oke Begitu Juga Dengan Ini Klik Tahan Lalu Tarik Namanya Itu Di Drag Tahan Oke Nah Kalau Sudah Tinggal Buat Bunganya Caranya Menggunakan Brush Oke Ada Disini Namanya Airbrush Kita Seperti Mau Menyemprotkan Gambar Oke Pilih Misalnya Ibu Mau Buat Warna Merah Pilih Warnanya Disini Ada Warna Warni Tinggal Kamu Pilih Klik Dia Pilih Size Untuk Ketebalannya Pilih Yang Nomor 4 Klik Tahan Klik Terus Wow Besar Mis Kita Ulangi Pilih Size Yang Ketiga Klik Tahan Lalu Buat Lagi Oke Dipin Kita Kalau Mau Warnai Tidak Capek Kayak Di Kelas Ya Kan Kalau Di Kelas Kan Kita Kalau Mau Warnainya Harus Lama Lagi Kalau Ini Tinggal Kita Klik Klik Aja Nah Ini Klik Tahan Klik Tahan Lalu Klik Buat Yang Warna Merah Lagi 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 Warna Warna Kita Put Ya Nah Kalau Sudah Pilih Lagi Brush Pilih Dia Yang Brush Nah Ini Size Pilih Yang Ketiga Ibu Mau Buat Warna Putih Oke Di Tengahnya Tinggal Kita Klik Ya Nah Terjadi Pot Lagi Kita Buat Warnanya Untuk Mewarnai Disini Kita Menggunakan Icon Fill With Color Atau Dia Cat Tumpah Nih Dia Gambar Iconnya Seperti Cat Tumpah Tapi Namanya Fill With Color Ini Gunanya Untuk Mewarnai Nah Tinggal Kita Pilih Mana Yang Mau Kita Warna Oke Kalau Sudah Selesai Pilih 100% Nah Bu Potnya Kok Melayang Melayang Nah Caranya Kita Pilih Select Tadi Untuk Memilih Gambar Klik Tarik Dia Sampai Batas Mana Yang Kamu Ininkan Nah Tapi kan Miss Kenapa Gambarnya Bisa Tertimpa Putih Putih Ini Gimana Cara Menghilangkannya Miss Nah Caranya Adalah Pilih Tadi Jangan Kamu Klik Dulu Ini Sudah Kamu Select Nah Ini Balik Kesini Lalu Pilih Select Nah Tanda Panas Select Di Bawah Ini Kamu Klik Pilih Yang Paling Bawah Transparan Seleksin Nah Udah Jadi Bunga Kita Tapi Kan Miss Kayaknya Bunganya Kurang Kenapa Cuma Satu Oh Iya Kita Mau copy Lagi Nah Angkat Lagi Ke atas Kita Select Lalu Pilih Kita Select Lalu Pilih Copy Pilih Paste Sama Sama Kayak Tadi Kita Meng Copy Jendela Tadi Nah Kalau Sudah Tinggal Lipis Oke Bunga Bunganya Sudah Mulai Banyak Nah Kalau Sudah Mau Mengganti Port Warna Port Bisa Tinggal Pilih Akon Fill Split Color Nah Boleh Diganti Warnanya Misalnya Warna Ungu Atau Puni Nah Nanti Terserah Ya Kalau Sudah Selesai Tinggal Gambar Matahari Nah Jangan Lupa Ini Pilih Warnanya Nah Yang Kamu Gunakan Disini Color One Color One Oke Kita Buat Mataharinya Menggunakan Oval Oval Itu Gunanya Untuk Menggambar Bentuk Nikara Bini Nah Oke Tinggal Warnai Pilih Color Klik Sekali Sudah Terwarnai Nah Pilih Line Untuk Menggambar Sinar Klik Tahan Tarik Klik Seperti Itu Aja Oke Nah Selanjutnya Tugas Kita Tinggal Mewarna Gambar Kita Caranya Menggunakan Icon Filmet Color Nah Mis Membuat Atapnya Warna Merah Rumahnya Warna Apa Ya Coba Amis Pilih Warna Pink Oke Pink Warna Orange Jendelanya Nanti Suka Hati Ya Mana Yang Cantik Menurut Anak Amis Oke Kita Pilih Dia Oke Bisa Dibuat 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 Pohon Warni Coba Tidak Masalah Nah Ini dia Kalau sudah Gambar Rumahnya Ini Kita Warnai Oke Sekarang Kita Pilih Warna Hijau Untuk Mewarnai Pohon Nah Batangnya Warna Coklat Nah Ini yang Mis katakan Tadi Harus Warnanya Tersambung Kalau tidak Nanti akan Seperti ini Kita hanya Mewarnai Batang Pohon Jadi Keikut Semua Jadi Pilih Ando Tadi Nah Pastikan Dia Gambar Kita Tersambung Pilih Magnifier Ambil Pensil Lalu Warnanya Warna Hetam Ini Dia Nampak Oke Coba Kita Fill With Color Kembali Oke Sudah Pas Tapi Warnanya Bukan Hitam Tapi Coklat Nah Tinggal Kita Buat Gambar Warnai Langitnya Nah Ini Mis buat Warna Jau Sudah Selesai Kita Menggambarnya Oke Gampang Kan Mis harap Semua Bisa Menggambar Dengan Baik Dengan Tekun Dan Tidak Gampang Menyerah Oke Sampai Disini Pelajaran Kita Hari Ini Sampai Jumpa Minggu Depan Terima Kasih Sampai Sampai N